Cara pasang stick wireless USB untuk satu atau dua player Ini di dalam paketnya itu terdapat stick wireless USB Lalu antena USB atau dongle USB Lalu satu lagi ini OTG OTG fungsinya untuk colokan ke HP Tapi kalau untuk ke TV Android atau ke laptop Pake antena USB aja cukup Yang pertama itu di stick wireless USB-nya Kita buka belakangnya Itu ada tempat untuk taruh baterai Baterainya A2 Nanti dimasukkan dua biji di sini Ini saya ambil ini dulu ya baterai Ini baterai sudah saya pasang Terus di bawah sini ada tombol on sama off Pastikan sudah on ya Jadi kalau sudah on Lampu akan seperti ini di depan Tandanya dia nyari sinyal Ini yang pertama Colokan antena USB-nya Kita colok dulu ke TV Android atau TV Box Android Untuk colokan USB-nya tergantung TV Anda Kalau TV Anda ada dua USB Ya tinggal colok aja di sampingnya Itu untuk satu stick Jika dua stick ya berarti butuh dua colokan USB Tapi jika cuma satu atau dua Misalkan colokan USB-nya kurang Itu bisa pakai ini Soket tambahan untuk USB Ya bisa dicolok sini Ini saya contohkan jika sudah terpasang seperti ini ya antena USB-nya Kalau satu stick ya begini Kalau dua stick ya tinggal colokin aja satu lagi Intinya seperti itu Lalu di belakang stick wireless USB-nya Pastikan baterai sudah terpasang ya Ini ada slot baterai Baterai A2 Lalu satu lagi Di sini kan ada tombol on sama off Pastikan sudah on Nanti dia akan cari sinyal Kalau dia belum cari sinyal Ya tinggal di off-kan dulu Di off-kan dulu Terus di on-kan lagi Ini kalau dia ketik-ketik begini Berarti dia nyari sinyal ya Udah tinggal nyalain aja TV-nya Lalu nyalakan TV Android-nya Dan pastikan tadi Antena USB-nya sudah tercolok Nanti stick akan tampil seperti ini Ada lampu merah nyala Secara konstan Tuh nyala Tandanya sudah tersambung Terus tinggal kita arahin Misalkan gamenya Kita mau main misalkan FPS-PS1 Tinggal diarahin aja Ke FPS-PS1 Terus di sini kita setting dulu Tombolnya ya Pengaturan Terus di sini ada preferensi input Klik input Terus player satunya apa Ini misalkan ini Pilih gamepad Tuh Ini ya Ini tadi nih Tuh bisa terlihat tuh Ini yang stick ini Yang sudah tersambung ini Dia terbaca nih Microsoft Xbox 360pad Ini ya Nih Udah tinggal kita Klik OK aja di remote-nya Udah Setelah itu Ke Pengaturan tombol player 1 X Tuh Nih kita Settingin tombol-tombolnya Pertama up dulu Klik OK dulu Terus Up Tadi kan tombol up ya Pencet tombol up Atas Terus ke bawah Right Right Kita OK dulu Pencet tombol kanan Terus down Down Pencet tombol bawah Tuh Terus lagi Kita setting left Left klik OK Tombol kiri Left kiri Ya Terus ke bawah lagi Select Select Di tombol select Kita OK Pencet tombol select nih Select sebelah sini Select Terus Ini yang tombol star Tombol star oke dulu Ini star nih Star Tuh Ini Segitiga Triangle Ini triangle Kita OK dulu Pencet segitiga nih Atau Y Nah Terus Tombol circle Circle itu Bulat tapi kalau disini Ini bulat B Terus Tombol X Ini pencet tombol yang sini nih X Tapi A disini Terus Square Square itu kotak Kalau di PS Kalau disini ini Square Terus L1 L1 itu sebelah kiri Ini disini nih Yang kecil Ini ya L Terus Ini lagi L2 L2 nih Belakang nih L2 Pencet Terus lagi R1 Aik dulu Terus Di R1 Disini nih Yang kecil Terus Terus R2 Di OK dulu Ini R2 nih Belakang nih R2 Udah Simple Udah Udah Sampai sini aja Sampai R2 aja Terus Kita tombol back Di remote nya Ketik tombol kembali Terus Kalau Setting Tombol Terus Kalau Setting Tombol Untuk stick 2 nya Bagaimana Ya gampang Kita buka Satu stick Untuk main 2 player Itu pastikan Colokan Antena USB nya Terpasang Dua-duanya Termasuk Flash disk game nya Juga terpasang Intinya Antena USB nya Dicolok dulu Dua-duanya Lalu Untuk Baterai nya Pastikan Sudah terpasang Di 2 stick Di 2 stick ya 2 stick ini Sudah terpasang Baterai masing-masing Dan posisi sudah On Sudah terpasang Dan posisi sudah On Selanjutnya Tinggal ke Settingan TV nya Dan untuk 2 player Pastikan Dua-duanya Tersambung Secara konsisten Seperti ini Lampunya nyala Nggak berkedip ya Nyala Ini tanda Dia udah connect Udah Tinggal main aja Ini berdua Dan pastikan Udah bisa jalan Tuh Udah bisa Tepo 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 Tepo